Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Selamat datang kembali di Nina Talks 4 Nina Bercerita Bicara soal tradisi, kalian tau gak kalau di Indonesia ini ada banyak banget tradisi-tradisi yang unik yang dilakukan oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara So, hari ini aku akan bercerita tentang tradisi unik di Indonesia yang dijamin beberapa di antara kalian pasti belum pernah dengar Aku akan mulai bercerita tentang tradisi dari tanah kelahiranku, Wakatobi yaitu tradisi memberi makan ibu gurita raksasa yang mirip dengan kerakan Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya Jadi teman-teman, bicara soal keindahan laut Indonesia ini banyak banget tempat-tempat dimana kalian itu bisa menikmati laut yang indah Gak heran sih soalnya negara kita ini negara kepulauan Dan keindahan lautnya itu gak kalah juga dari keindahan laut Maldif, Thailand Kepulauan Karibia dan lain-lain Kalau di Indonesia ada salah satu wilayah yang terkenal dengan wisata lautnya Yaitu Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara Tapi disini kita gak akan bahas wisata lautnya ya teman-teman Kita bakalan bahas tradisi unik yang dilakukan masyarakat disitu Yaitu memberi makan ibu atau sebutan buat gurita raksasa Yang dipercaya mendiami perairan sekitar situ Tradisi ini dikenal dengan nama Koaloe Jadi teman-teman tradisi Koaloe ini adalah tradisi memberi makan penghuni laut Yang dilakukan oleh masyarakat desa Darawa, Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi Pada saat masuk pergantian musim angin timur dan angin barat Pergantian musim angin timur dan angin barat ini Kalau gak salah terjadi di bulan Februari sampai dengan Maret gitu teman-teman Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya Nah makanan atau sesembahan yang dipakai dalam tradisi Koaloe ini Gak boleh sembarangan Semua itu harus berwarna merah Makanan atau sesembahan itu biasanya terdiri dari rokok, sirih, telur ayam, tebu, pisang Yang semuanya itu dimerahin Kenapa sih harus warna merah? Kenapa gak warna lain? Misalnya kayak pink, orange, hijau atau hitam Alasannya kenapa? Karena makanan ini harus diberi warna merah Karena dipercaya kalau imbu itu berwarna merah teman-teman Kalau gak dikasih warna merah Ibu ini katanya bakalan datangin kita di dalam mimpi Masyarakat desa disana itu melakukan tradisi Koaloe ini Agar mereka itu gak dikusik dan diganggu sama penghuni lautan ini Si gurita raksasa tadi Soalnya masyarakat disana itu menggantungkan hidup mereka dari hasil laut dan budidaya rumput laut Mitos atau legenda tentang gurita raksasa itu gak cuma dipercaya sama masyarakat desa Darawa saja loh Di Indonesia ada beberapa masyarakat yang juga percaya akan keberadaan makhluk yang kita kenal dengan kraken ini Misalnya di Luke mereka tuh mengenal gurita raksasa ini dengan sebutan Molokoimu Kalau di Mandar Sulawesi Barat ada mitos tentang gurita kau Yaitu gurita hantu raksasa yang punya tiga tentakel Terus ada juga legenda tentang gurita hantu raksasa yang ada di teluk Kabui Raja 4 Papua Pokoknya masih banyak deh Nah dengan banyaknya legenda atau kepercayaan masyarakat Kita soal gurita raksasa apakah makhluk sejenis kraken ini beneran ada Tapi kalau bicara soal sains modern Makhluk yang mirip kraken ini itu bener-bener ada teman-teman Makhluk ini dikenal dengan nama kolosal squid atau cyan squid Kolosal squid adalah cumi-cumi yang bisa mencapai ukuran yang besar banget Dan ukuran yang paling besar yang pernah ditemui manusia itu mencapai panjang 5 meter dengan berat 495 kilogram Nah kalau cyan squid itu salah satu spesies cumi-cumi raksasa Yang panjangnya bisa mencapai 14 meter dan beratnya ratusan kilogram Jadi mungkin aja yang dilihat sama masyarakat di desa tadi adalah spesies cumi-cumi raksasa ini Oke teman-teman itulah tadi cerita tentang tradisi memberi makan imbu gurita raksasa dari Wakatobi Sekian dulu cerita minai hari ini Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau dikoreksi Ada yang mau ditambahin Ada yang mau di discuss Atau ada yang mau di request Teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom komentar So as always thank you very much for watching Hope you guys like it And I'll see you again on my next video Bye